Beralih ke informasi lain, pemirsa Tur Budaya Kedutaan Besar Korea Selatan bertajuk Teman Korea atau Teko Nang Jowo, singgah di Solo, Jawa Tengah, serta Surabaya, Jawa Timur. Yang menghadirkan berbagai budaya Korea, tur diharapkan memperarap persaudaraan antara Indonesia dan Korea Selatan. Tur Budaya Kedutaan Besar Korea Selatan bertajuk Teman Korea atau Teko Nang Jowo, singgah di Solo, Jawa Tengah. Duta Besar Korea Selatan Kim Chang Byung bahkan hadir dalam bagelaran Solo Internasional Performing Art 2019 di Benteng Van Stenburg. Perbagai bagelaran budaya Korea mulai dari tarian dan musik turut ditampilkan. Asal ini juga dihadiri oleh YouTuber asal Korea Jang Han Sol. Dubas Korea Selatan juga turut membagikan kuliner khas Korea yang disediakan di bot KCC dan KFood Truck yang diberikan secara gratis. Budaya, khususnya pusat kota budaya yang sangat familiar bagi masyarakat Korea. Antusias masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea Selatan juga terlihat dari banyaknya pengunjung yang menjejal baju tradisional Korea, Hanbuk. Menurut aku menarik banget karena tujuannya kan untuk menangkan budaya Korea ya, jadi kita bisa lebih kenal dan lebih tahu dengan aneh ini. Setelah singgah di Solo, rombongan Tekonang Jawa melanjutkan kegiatan di Surabaya, Jawa Timur dan mengunjungi Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dalam kunjungannya, rombongan yang diimpin Duta Besar Kim Chang Byung mengenalkan semua program dan kebudayaan Korea kepada ratusan mahasiswa dan jajaran rektor UNESA. Selain pengenalan budaya, rombongan mahasiswa juga melakukan dialog interaktif, serta melakukan pertunjukan musik kolaborasi, yakni dengan alat musik Korea namun memainkan musik Indonesia. Dengan kunjungan ini, rektor UNESA berharap kedepannya program studi yang direncanakan bisa berlanjut. Bahkan bisa menyembatani mahasiswa Korea yang ingin berkuliah di UNESA secara gratis. Tim Liputan Nanyus melaporkan.